Siapa yang tidak kenal dengan kota Konstantinopel? Kota yang dikenal dengan pertahanannya yang sangat sulit ditembus ini telah bertahan selama berabad-abad. Nah, di video kita kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana kota ini bisa ditaklukan oleh Kesultanan Ottoman. Yuk, simak video selengkapnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana kota ini bisa ditaklukan, ada baiknya kita sedikit mengenal latar belakang dari kota ini. Kota ini dulunya adalah koloni dari Yunani yang diberi nama Bizantium. Kota ini didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 330 Masehi, kekaisaran Romawi yaitu Konstantinus Agung memindahkan ibu kota kekaisaran Romawi dari Roma menuju ke Bizantium ini. Lalu, kaisar Romawi ini mengubah namanya menjadi Konstantinopel sebagai penghormatan atas dirinya. Makanya namanya mirip dengan nama kaisar Romawi ini. yaitu Konstantinus Agung. Kota Konstantinopel ini menjadi pusat perkembangan budaya, perdagangan, dan agama Kristen Ortodok yang sangat penting. Kota Konstantinopel ini menjadi salah satu kota yang sangat maju dan sering dikunjungi orang-orang dari berbagai negara. Nah, dari salah satu faktor inilah yang membuat Kesultanan Usmania menyerang kota ini. Dan inilah langkah-langkah utama dan faktor yang menyebabkan kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Sultan Muhammad II atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Sang Penakluk. Yang pertama adalah persiapan Kesultanan Usmania. Sultan Muhammad II yang pada saat itu masih berusia 21 tahun telah bertekad untuk menaklukkan Konstantinopel karena kota ini memiliki nilai strategis, ekonomi, dan simbolis yang besar. Ia mempersiapkan pasukannya dengan begitu cermat. Salah satu persiapan Kesultanan Usmania adalah mereka membangun benteng di tepi Eropa dari Selat Bosporus. Ini bertujuan supaya Kesultanan Usmania bisa punya kendali, memegang kendali di daerah Selat Bosporus itu. Karena bisa saja sekutu-sekutu dari Konstantinopel ini datang memberikan bantuan dari jalur perairan. Dan persiapan berikutnya dari Kesultanan Usmania yang paling penting adalah Kesultanan Usmania menggunakan persenjataan modern yaitu Meriam Raksasa. Meriam ini dirancang oleh insinyur asal Hungaria yang bernama Orban. Nah, Meriam ini atau senjata ini mampu menembus dinding-dinding tebal. Dan ini adalah salah satu kunci sukses Kesultanan Usmania dapat menaklukkan Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453, pasukan Usmania mulai melakukan pengepungan dengan jumlah pasukan sekitar 80.000 sampai 100.000 pasukan perjurit. Sementara pasukan pertahanan dari Konstantinopel hanya berjumlah 7.000 pasukan. Dan ini sudah termasuk beberapa tentara asing yang datang membantu terutama dari Venesia dan Genoa. Ya, karena diserang terus-menerus dengan Meriam besar, akhirnya dinding Theodosius mulai rusak dan hancur. Dinding ini diketahui berlapis-lapis yang membuatnya sulit ditembus. Tetapi dengan senjata modern milik pasukan Usmania, dinding tersebut tidak berdaya. Selain melakukan pengepungan di darat, rupanya Usmania juga melakukan blokade laut. Ini bertujuan untuk memotong suplai bantuan ke kota melalui perairan. Setelah beberapa minggu pengepungan dan Meriam terus-menerus menghancurkan dinding, akhirnya serangan ini berhasil dan membuat dinding dari Konstantinopel ini jebol sehingga pasukan Usmania berhasil masuk melalui dinding-dinding yang jebol tersebut. Pada tanggal 29 Mei 1453, akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Usmania. Kaisar terakhir Bizantium, Konstantinus 11 Palaiologos, gugur dalam pertempuran tersebut. Dan Sultan Muhammad II memasuki kota dan mendeklarasikan Konstantinopel ini sebagai ibu kota baru dari Kesultanan Usmania. Nah, Sobat Montezza, begitulah kira-kira kisahnya bagaimana kota Konstantinopel ini bisa ditaklukan oleh Kesultanan Usmania. Dari poin-poinnya bahwa Konstantinopel bisa ditaklukan karena persiapan dari Kesultanan Usmania begitu siap, begitu cermat, dan juga didukung dengan persenjataan modern, yaitu Meriam Raksasa. Oke, Sobat Montezza, sekian dulu pembahasan kita tentang kota Konstantinopel yang dapat ditaklukan oleh Kesultanan Usmania. Kita berjumpa lagi di video berikutnya dengan topik-topik dan pembahasan yang lebih menarik. Oke, sampai jumpa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!